Kita beralih ke informasi kriminal lainnya pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Sumarang, Jawa Tengah berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu yakni seberat 1 kg dari arah Sumatera dengan menangkap seorang tersangka. Rencananya sabu tersebut akan diedarkan di wilayah kota Sumarang, Jawa Tengah. Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Sumarang berhasil mengamankan seorang kurir pelaku peredaran narkotika golongan 1 yakni jenis sabu-sabu seberat 1 kg. Tersangka bernama Anggia Ade, warga Kediri Jawa Timur, ditangkap setelah kedapatan membawa 1 paket sabu yakni seberat 1 kg di jalan Sriwibowo, Purwoyoso, Ngalian, Kota Sumarang. Dari hasil pengembangan, polisi juga mengamankan 262 butir pil ekstasi di tempat kos milik tersangka di wilayah Merangen, Kabupaten Demak. Dari pengakuan tersangka, dirinya datang ke Sumarang untuk mengambil sabu seberat 1 kg setelah mendapatkan perintah dari seorang yang bernama Kohmiki untuk diedarkan di ibu kota Jawa Tengah. Tersangka mengaku mendapatkan upah yakni sebesar 3 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Dari informasi dari masyarakat bahwa ada kurir ataupun tersangka untuk menjual sabu atau membawa sabu, yaitu TKP-nya di Kecamatan Nyalian, Kelurahan Purwoyoso, Jalan Sriwibowo 8, seberat 1 kg. Lalu ketugas menangkap. Selain mengagalkan peredaran sabu seberat 1 kg, Satuan Narkoba Polresta Bessemarang juga mengagalkan peredaran 197 butir pil ekstasi dan juga sabu-sabu seberat 6,52 gram dengan mengamankan seorang tersangka. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Kendi Nugroho, Sumarang TV.